welcome ya buat teman-teman kita kembali lagi di kesempatan ini yaitu setting F2 faktor amankan akun ya ya minimal Anda nggak jebol-jebol amat ya terus minimal Anda amankan diamankan terlebih dahulu akunnya nah jadi teman-teman caranya seperti apa kita sambil simak ya jadi teman-teman yang pertama adalah masuk dulu ke akunnya jadi teman-teman masuk dulu ke akun nah setelah sini teman-teman kan ini akun Anda ya contohnya ini saya dimakan di sini adalah teman-teman teman-teman klik di sini nah setelah klik di sini nah teman-teman klik pengaturan ini ya nah setelah ini teman-teman klik di sini pusat akun nah setelah teman-teman di sini masuk ke keamanan sandi nah disini teman-teman akan melihat yaitu autentikasi dua faktor nah jadi untuk bisa masuk ke sini untuk login maka harus di klik dulu jadi kalau misalkan teman-teman mau nyamu ke sini tinggal di klik aja di sini autentikasi dua faktornya ya nanti nanti dia muncul nah masukkan kata sandi masukkan dulu kata sandi setelah kata sandi submit barulah nanti muncul QR code atau kode yang akan dimasukkan gitu ya nah bagaimana caranya teman-teman harus download terlebih dahulu di playstore dan itu ada yang gratis dan berbayar di ini apa tuh F2 faktor ya F2 faktor Android ya F2 Faktor Android ini teman-teman ini ya bisa teman-teman di download terlebih dahulu kalau di handphone tuh handphone saya di sini ada 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 di sini F2 faktor seperti ini ya logonya seperti ini F2 faktor nah ini F2 faktor jadi teman-teman buat akun dulu F2 faktornya supaya nanti bisa login dan diamankan nah jadi setiap nanti ada yang masuk maka di sini tuh akan meminta 6 nomor yang harus dimasukkan ya 6 nomor yang dimasukkan sehingga tidak mudah nah terus untuk membuat apa tuh nama nama di sini teman-teman usahakan akunnya itu namanya harus nama nama sesuai KTP jadi teman-teman akan memudahkan banding gitu kan ketika teman-teman nanti dipinta KTP untuk upload kalau misalkan ada terjadi apa-apa gitu ya nah jadi teman-teman akan mempermudah dalam keadaan banding jadi nama harus sesuai KTP nama di Facebooknya ya nama sesuai KTP terus teman-teman untuk misalkan bisa menggunakan fasilitas disini ya pakai verifikasi pakai verifikasi meta agar teman-teman jadi centang jadi centang hijau ya centang biru ya disini jadi ini tinggal verifikasi gitu ya buat teman-teman supaya akunnya itu aman gitu ya dari ya ada serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab gitu ya biasanya itu di klik ini bisa mungkin ini lagi nah ini ya ini nih ini lagi gak bisa di klik pokoknya gitulah teman-teman ya untuk nah bagaimana kalau misalkan apa itu namanya murah lebih murah pakai web kalau teman-teman mau pakai verifikasi apa itu namanya supaya centang pakai ini ya pakai apa itu namanya pakai website aksesnya jadi itu ada sekitar 20 ribuan lah kalau gak salah itu saya udah pernah itu saya jatuhnya itu 100 ribu kalau misalkan pakai Facebook di aplikasi itu sekitar 120 per bulannya gitu jadi saran saya kalau misalkan teman-teman ingin lebih murah pakai akses pakai website ya pakai Google Chrome untuk mengaktifkan verifikasi ini ya verifikasi ini nah segitu dulu ya buat teman-teman untuk melakukan F2 faktor dan verifikasi centang hijau ya atau centang biru gitu ya nah pokoknya teman-teman hati-hati jangan menekan pising karena itu akan menyerap data apalagi dipintah kayak apa itu namanya data-data pribadi seperti kata Sandi gitu ya jangan tergiur sama apa itu namanya kayak bonus atau link-link kayak kayak porno gitu itu dihindari jangan sampai teman-teman mengekliknya ya biasanya itu langsung menyerap akun nah biasanya akun-akunnya tersebut bisa digunakan sebagai buzzer atau mereka menjual lagi atau digunakan dengan hal-hal yang memang cenderung untuk menyebar situs-situs yang gak bener gitu ya nah itu yang jangan sampai terjadi oke gitu aja nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya sampai jumpa di kesempatan nanti jangan lupa like share dan subscribe semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan bertemu di selanjutnya